selamat menikmati jumpa lagi di acara live talk with the expert anakku sehat ide bersama saya dokter yanitama topik kita kali ini adalah kupas tuntas rahasia nutrisi si anak cerdas menarik bukan? nah siapa sih mom semua yang tidak mau punya anak yang cerdas? saya sebagai ibu pun sama kita juga ingin mempunyai anak yang sehat dan cerdas nah untuk membahas topik yang menarik ini mom saya akan ditemani oleh seorang dokter spesialis anak konsultan nutrisi dan penyakit metabolik jadi artinya beliau adalah seorang dokter spesialis anak yang mengambil bidang khusus di bidang nutrisi anak dan jika terjadi penyakit terhadap nutrisi tersebut maka yang berkaitan dengan nutrisi tersebut maka beliau juga ahlinya jadi mom semua yang sudah ikut pada malam hari ini dalam acara ini sangat beruntung sekali karena sudah langsung bertemu dan tanya jawab dengan ahlinya jadi jangan dilewatkan ya moms nah sekarang saya mau undang beliau dulu ya dengan dokter oke saya akan tunggu pasti pada penasaran dengan dokter yang saya ajak live kali ini halo dokter selamat malam ya selamat malam malam dokter apa kabar dokter baik sehat baik dokter saya juga sehat ya terdengar jelas dokter saya juga sehat dokter dan sangat bahagia sekali karena malam ini ditemani oleh seorang dokter dokter Igusti Lanang Sidiarte spesialis anak konsultan jadi beliau adalah seorang staff pengajar di Departemen Ilmu Kesehatan Anak Rumah Sakit Sanglah dan Pasar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan otomatis beliau adalah guru saya juga terima kasih dokter kemudian beliau juga bertugas di Rumah Sakit Harapan Bunda Renon kemudian Apotek Kondok Indah di Jalan Bulut Indah dan satu lagi beliau adalah ketua idei kita Sabang Bali terima kasih dokter salam dulu kepada mom semua dok ya ya salam salam sehat semua ya salam malam salam sehat semua ya dokter jadi topik kita hari ini adalah kupas tuntas rahasia nutrisi si anak cerdas sebenarnya menurut pendapat dokter nih nutrisi dan kecerdasan itu bagaimana sebenarnya dokter hubungannya mungkin dokter bisa sampaikan beberapa opini untuk memancing mom semua mungkin punya pertanyaan tentang anak-anak mereka dokter silahkan dokter ya terima kasih ya jadi apa namanya nutrisi dan kecerdasan sangat sangat terat sekali kaitannya ya kalau nutrisinya bagus ya jadi cerdas kalau nutrisinya tidak bagus ya tidak jadi cerdas ya sudah banyak-banyak sekali diteliti dan hubungannya sangat sangat terat seperti itu ya seperti itu ya nanti apalagi nutrisi yang di awal kehidupan itu peranannya lebih besar lagi seperti itu oleh karena itu usahakan anak-anak tidak sampai apa namanya kurang kurang gisi ya ya mudahnya kurang gisi ya pada awal kehidupan nanti jadinya berdampak yang sangat apa namanya luas salah satunya adalah kecerdasan tadi ya sesuai dengan yang dokter yang ini bahas tadi ya baik dokter jadi dokter menyatakan bahwa nutrisi terbaik nutrisi terbaik yang dimaksud itu sebenarnya apa dokter nutrisi terbaik yang disebut dari mulai dia lahir sampai mendukung kecerdasannya dia menurut dokter itu nutrisi yang seperti apa oke yang pertama itu kita fokus di dua tahun ya dua tahun pertama karena itu sangat-sangat krusial kenapa sangat krusial karena dia nutrisinya juga spesifik seperti itu nah yang pertama adalah tentunya asi ya nah itu adalah yang terbaik ya makanan terbaik karena selain dia mengandung tanggisi yang lengkap kemudian yang proporsional antar satu komponen ya kemudian juga dia mengandung salah satu unsur yang tidak bisa digantikan oleh apapun yaitu unsur kebalan yang ada terkandung di dalamnya seperti itu sehingga si bayi tidak hanya tumbuh optimal tidak hanya berkembang secara optimal juga dia bisa kebal ya terbebas dari berbagai pejakit seperti itu nah kemudian ini bisa berlangsung sampai tadi fokus kita dua tahun dan bahkan kalau di usia enam bulan pertama gitu ya enam bulan pertama bahkan asi saja sudah bisa dia memenuhi seluruh kebutuhan seperti itu ya dengan catatan tentu pertumbuhannya harus bagus ya oleh karena itu sendiri asi bisa mencukupi sampai enam bulan nah kemudian setelahnya itu nah harus ditambahkan ini lagi makanan spesifik yang kedua yang kita sebut sering sebagai makanan pendamping asi seperti itu ya kan nah kemudian makanan pendamping asi ini juga namanya aja makanan pendamping tentu harus memiliki kualitas yang sama dengan dengan asi seperti itu ya supaya sebagai pendamping dia menjadi juga optimal untuk mendukung pertumbuhan si bayi jadi dua makanan spesifik yang fokus pada terutama pada dua tahun pertama itu oke baik dokter sudah jelas ya jadi yang terbaik adalah asi dengan makanan pendamping asi yang juga dengan nutrisi yang terbaik dengan tetap memantau pertumbuhannya oke dokter ini sudah ada si dokter moms yang nanya jadi ibu dita ibu dita ini menanyakan anaknya alergi susu sapi dokter kemudian dia mau bekerja dan tetap mau menyisui tetapi asinya sedikit dok nah gimana nih dokter solusinya supaya anak saya tetap bisa tumbuh cerdas seperti yang diharapkan karena namanya seperti tadi kandungan asi yang tidak tergantikan bagaimana solusinya dokter pada kondisi anak saya yang sudah terdiagnosis alergi susu sapi apakah masih bisa cerdas dokter seperti yang diharapkan iya kalau misalnya ini sebenarnya kasusnya banyak kalau kita lihat cuman sering sekali tidak ter apa namanya terdiagnosis tanda tertangani dengan baik seperti itu nah kemudian kalau kita bicara alergi susu sapi yang alerginya itu kan protein seperti itu ya protein oleh karena protein yang tidak diserap dengan bagus nah oleh karena itu anak itu akan bisa tumbuhnya tidak optimal nah kalau tumbuhnya tidak optimal jadi kecerdasannya juga akan ngikut dia tidak optimal seperti itu oleh karena itu kita harus cari solusinya jangan sampai di satu pihak dia si bayi tidak mendapatkan nutrisi yang optimal terutama protein di lain pihak dia tidak menyebabkan gejala alerginya jadi tambah parah seperti itu kan nah sekarang yang pertama adalah kalau misalnya tadi kan sudah terdiagnosis sebagai alergi susu sapi misalnya dan kita anggaplah benar bahwa sudah terdiagnosis ya oleh dokter anaknya tentunya nah sekarang kalau misalnya kita masih tetap menggunakan asi seperti itu salah satu caranya adalah si ibu yang harus tidak mengkonsumsi susu sapi dan produknya artinya makanan-makanan yang ada kandungan susu sapinya seperti itu sehingga asi tetap bisa diberikan kepada si bayi ya kan nah sekarang bagaimana kalau si ibu misalnya sudah mulai bekerja dan memang terbukti bahwa asinya tidak cukup ya kan tapi kita kan tidak bisa biarkan seperti itu kita harus cari solusinya sebagai tambahan tambahan untuk mendampingi asi supaya dia kebutuhannya tetap tercukupi nah oleh karena itu apa solusinya kita berikanlah tambahan adalah susu apa namanya kalau misalnya tergantung usianya kalau usianya masih muda gitu di bawah 4 tahun eh 4 bulan maaf 4 bulan bayinya masih kecil gitu nah kita bisa kasih tambahan susu yang khusus untuk alergi ya bisa yang proteinnya apa namanya yang di hidrolisa ekstensif atau bahkan bisa sampai kita berikan yang isinya asam amino khusus untuk itu tentunya kalau memang diperlukan sebagai tambahan dari asinya seperti itu ya nah kalau misalnya usianya sudah cukup besar ya di atas 4 bulan apalagi di atas 6 bulan tentunya bisa dengan menggunakan solusi adalah makanan yang padat mpasi yang padat seperti itu yang terbebas dari susu sapi tentunya seperti itu ya itu solusi-solusinya ya ya baik dokter jadi budita jadi solusinya adalah ibunya puasa dari protein susu sapi kemudian kemudian diganti dengan kalau susu formula berarti khusus susu formula khusus yang untuk alati susu sapi ya bu ya dan kalau sudah di atas 6 bulan bisa mpasi yang bukan dari protein susu sapi oke dokter pertanyaan selanjutnya dokter jadi ini dari ibu arista dia ada ditawarkan susu formula dengan kandungan yang mirip dengan susu asi dokter katanya mengandung kandungan lemak yang menyerupai susu asi disebutkan mfjm dokter menurut dokter bagaimana itu dokter pendapat dokter tentang hal tersebut apakah benar seperti itu dokter ini sekarang sudah mulai spesifik spesifik ya sekarang jadi tidak cukup hanya yang general bahkan sekarang mulai berbicara tentang yang lebih spesifik kandungan daripada daripada asi sehingga itu yang mulai ditiru oleh berbagai apa namanya company yang untuk menyerupai asi seperti itu ya nah kadang-kadang dimiripkan ke asi tetapi nanti sumber produknya yang tidak persis sama karena kadang-kadang lemak pada asi itu memiliki apa namanya memiliki tempat yang spesifik seperti itu ya tidak bisa kadang-kadang disamakan dengan lemak yang dibuat oleh apa namanya company gitu ya nah kalau kita bicara yang lebih spesifik misalnya contoh lemak itu kan isinya itu kan dominan apa namanya isilahnya yang ratainya panjang itu triglycerida namanya ya rantainya panjang nah kemudian dari rantai-rantai panjang itu sebenarnya basicnya itu ya di apa namanya bahan bakunya itu kan karbohidrat sebenarnya ya karbohidrat kemudian ada tempat-tempat untuk me lemaknya itu nah tempat-tempat lemaknya itu ada namanya posisi posisi 1 posisi 2 dan posisi 3 seperti itu nah kemudian yang spesifik untuk di asli itu yang namanya lemak triglyceridanya itu letaknya di tengah-tengah gitu yang di 2 di nomor 2 ya sering disebut SN2 nah ini gampang dicerna dan gampang diserap gitu seperti itu nah sedangkan kalau ada dari luar dibuat apapun company-nya yang mencoba untuk menirukan posisinya tidak bisa di 2 posisinya yang triglyceridanya itu yang di 1 dan 3 seperti itu nah ini yang agak sulit untuk dicerna dengan baik dengan optimal seperti itu nah itulah perbedaan kandungan lemak yang ada pada ASI dan pada apa namanya yang di dari formula nah meskipun demikian seperti tadi ada upaya-upaya untuk membuat misalnya kandungan yang 1 3 ini diperkecil misalnya seperti itu ya nah kemudian ada dimodifikasi sedemikian rupa dia lemaknya ditaruh di nomor 2 ini jadi ada teknologi-teknologi untuk mengubah seperti itu sehingga lemaknya jadi kualitasnya jadi lebih baik seperti itu baik dokter tapi tetap tidak bisa menggantikan kan seperti itu ya ya tetap tidak tergantikan ya bunda ya jadi tetap tidak bisa menggantikan komposisi asimau seberapa usahanya mungkin sampai sejauh ini belum ada yang bisa ya oke dokter ini ada pertanyaan masih tentang susu dokter jadi ibu ibu iwin dari dan pasar ini menanyakan anak saya sudah di atas 12 bulan dokter sudah umur di atas setahun mana yang lebih bagus ya dokter ya susu formula atau susu UHT dan seberapa banyak dia boleh minum susu kalau susu formula merek apa ya dok yang bagus itu pertanyaan ibu iwin mungkin ini pertanyaan yang ibu-ibu yang sering juga ya dok menurut pendapat dokter bagaimana dokter iya jadi begini ya kalau misalnya di atas satu tahun tapi sebenarnya kan masih dalam periode MPAC untuk ilmu yang terbaru kalau misalnya yang dulu kan waktu AC eksklusifnya 4 bulan sebenarnya di atas setahun kan sudah sudah tidak MPAC lagi namanya itu sudah family food namanya kan gitu ya makanan keluarga tapi sekarang kalau AC-nya sampai eksklusifnya sampai 6 bulan itu MPAC-nya sampai 2 tahun ya kan nah oleh karena itu di atas setahun itu sampai usia 2 tahun itu masih sebenarnya namanya MPAC ya nah sekarang MPAC-nya itu sebenarnya kalau dari Eropa yang namanya MPAC kan yang padat saja tetapi kalau menurut WHO kan MPAC-nya kan bisa yang padat bisa yang cair seperti itu kan nah sekarang yang di atas 1 tahun sampai 2 tahun itu kan sebaiknya masih menggunakan kalau menambahkan susu masih menggunakan yang dalam bentuk formula diformulasikan sedemikian rupa sehingga dia cocok untuk MPAC seperti itu nah sedangkan kalau misalnya kita bandingkan susu yang diformulakan dengan susu UHT itu tentu kalau UHT tidak diformulasikan sehingga kandungan-kandungannya kan tidak proporsional meskipun sebenarnya di atas tahun ya boleh saja jangan kan UHT yang fresh milk aja yang susu segar aja kan sudah boleh karena bayi sudah bisa mentoleransi baik saluran kernanya kemudian ginjalnya itu sudah bisa mentoleransi apalagi yang UHT tapi kalau sekali lagi saya katakan 1-2 tahun itu masih periode MPAC untuk teori saat ini oleh karena itu saran saya sebaiknya diberikan kalaupun diberikan tambahan berikanlah yang diformulasikan jadi formula untuk 1-2 tahun nah kemudian yang perlu diperhatikan adalah komposisinya ya komposisinya kalau misalnya masih menggunakan AC dan AC yang bagus saya kira tidak perlu ditambahkan formula jadi ACnya yang memenuhi 30% nanti 70% dari yang padat seperti itu nah kalau misalnya ACnya tidak cukup tidak memenuhi jadi 70% dari yang padat bisa saja 30% dari formula seperti itu jadi lihat situasi kalau tergantung bayinya seperti apa jadi individual jadi tidak bisa dibuat general jadi situasi bayi seperti apa baik dokter jadi ibu semoga sudah jelas ya pilihannya tetap individual menurut kondisi anak ibu sendiri oke dokter ini dari ibu dita lagi jadi bayinya waktu umur 3 bulan bayi ibu dita itu didiagnosis atau dikatakan lebih di garis kerocatnya jadi ibu dita pergi ke posyandu kemudian dikatakan bahwa garis peningkatan berat badannya itu sangat tinggi di diagnosis obes mungkin ya dok jadi menurut dokter apakah bayi saya perlu diet dokter bayi saya mendapatkan AC eksklusif sejauh ini dok bagaimana dokter jadi kalau dokternya bayi AC dengan OBIS kalau misalnya OBIS perlu di evaluasi apa benar di OBIS seperti itu karena kriteria OBIS pada bayi yang usianya muda di bawah 5 tahun itu sangat tinggi kalau kita hitung misalnya dari indeks masa tubuhnya itu di atas positif 3 disebut sebagai OBIS seperti itu kalau ternyata kalau anaknya si ibu ini benar ternyata betul memang OBIS padahal dia aja mendapatkan AC saja sekarang ada 2 kemungkinan yang pertama kalau memang betul tidak ada masalah gangguan hormonal berarti dia AC nya yang berlebihan jadi mengkombisi setiap saat nangis terbangun jadi kalau berlebihan juga berarti akibatnya bisa menyebabkan OBIS pada bayi-bayi yang usianya muda seperti itu meskipun OBIS pada bayi yang mendapatkan AC di usia muda bukan menurutkan resiko OBIS di kemudian hari namun tetap harus dilakukan regulasi seperti itu ya kan dikenali tanda si bayi ini lapar apa bukan kalau lapar nah baru berkasi AC nya tapi kalau tidak misalnya nangis karena popoknya basah ya tinggal ganti aja popoknya ya tenang kalau nangis karena dia taruh di boxnya itu bosan ya tinggal digendong dia diem jadi kalau bayinya nangis tidak selalu dia harus diberikan AC jadi lakukan regulasi sehingga nanti perkumbuhannya akan sesuai dengan grafik yang seharusnya seperti itu kalau misalnya sangat-sangat berlebihan pada usia muda jadi sebagai nanti kalau misalnya ibu ajak ke dokter dokter juga akan berpikir apakah ini memang ada masalah apa namanya penyakit yang mendasari misalnya contoh ada nanti gangguan hormon leptin defisiensi ada gangguan kromosum segala macam begitu meskipun jarang kasusnya tetapi tetap harus dievaluasi oleh dokternya nah seperti itu kalau sangat berlebihan pertubuhannya di usia-usia sangat didi seperti ini tapi kalau kebanyakan karena tadi karena terlalu berlebihan setiap saat langsung netek seperti itu diregulasi saja manajemen laktas yang baik baik dokter jadi ibu dita disarankan untuk mengenali ini bayinya menangis karena memang haus atau hal lain karena tidak selalu bayi itu menangis karena menyusu ya dok kemudian tetap dipantau lakukan pemantauan pertumbuhan setiap bulannya terutama kalau kondisinya seperti ini berarti mungkin konsultasi ke dokter spesialis anak juga oke dokter selanjutnya ini kita mau bahas tentang MPAC dokter ada MPAC pabrikan dan rumahan dokter ini sering sekali dibahas oleh moms dalam grup jadi menurut pendapat ahli dokter bagai ahli nutrisi anak bagaimana dokter moms mau pilih MPAC pabrikan atau rumahan karena banyak sekali ibu-ibu yang masih galau dokter jadi takut kalau takarannya kurang atau komposisinya salah nanti malah makan tapi tidak ada peningkatan berat badan bagaimana menurut dokter ya sering 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 terjadi ya sering sekali terjadi bahwa anak-anak mulai mengalami atau bayi-bayi mulai mengalami gangguan pertubuhan yang indikator yang paling mudah paling tidak mahal untuk dilakukan pemeriksaan kan timbang berat badannya ya kan seperti apa yang juga sudah dikerjakan di posyandu posyandu timbang berat badan dengan baik kemudian kita evaluasi kita bandingkan dengan grafiknya kalau dia pada pertumbuhan yang sesuai dengan grafiknya kalau bisa dibuat warna yang hijau seperti itu itu akan sangat bagus sekali ya kan kalau misalnya anak-anak kita banyak sekali mulai muncul gangguan pertumbuhan gangguan peningkatan berat badan yang tidak optimal itu pada saat diberikan MPAC seperti itu nah sekarang masalahnya kenapa seperti itu adalah yang pertama karena sering sekali menggunakan MPAC dengan satu jenis makanan misalnya MPAC-nya diberikan pisang misalnya nah kalau pisang saja dipakai itu sudah tidak cukup ya secara kualitas kuantitas sudah tidak akan cukup seperti itu memenuhi kebutuhan bayi memenuhi kebutuhan atau syarat daripada makanan sebagai pendamping asi jadi sekali lagi sebagai pendamping asi nah kalau sebagai pendamping asi harusnya yang mendampingi itu kuantitas dan kualitasnya ya samalah dengan asi jadi ada karbohidrat lemak protein vitamin mineral jadi lengkap semua dan proporsional seperti itu karena itu kalau hanya saya kasih satu jenis saja misalnya pisang yang dihaluskan ya saya yakin pasti dia akan jadi gagal tubuh sudah si bayi seperti itu nah kemudian yang kedua apa yang sering juga ditemukan di dalam apa namanya kalau saya selama ini berpratek ya yang dikeluhkan anaknya apa beratnya tidak bagus apa nanti kemudian ada sulit makan seperti itu mbac-nya hanya diberikan bubur beras sama wortel itu jawaban paling sering pada orang tua kalau kita tanya apa ibu kasih makanan yang pertama atau saat ini yang misalnya usia-usia masih 6-7-8 bulanan begitu jawabannya bubur beras sama wortel ya itu saja nah kalau bubur beras sama wortel itu tidak akan cukup ya protein hampir berapa persennya itu gak akan bisa jadi protein sebagai sat pembangun tidak ada ya bagaimana mau tumbuh si bayi seperti itu ya kan oleh karena itu yang sering terjadi gagal tumbuh nah oleh karena itu apa yang terbaik yang terbaik adalah kan sudah ada pedoman-pedomannya adalah bahwa epiasi yang baik untuk bisa memenuhi seluruh komponen sat kisi itu adalah paling tidak ada 4 jenis kelompok makanan dengan syarat utama nomor 1 harus selalu ada sumber protein hewan misalnya apa telur ikan daging begitu karena kelompok telur ikan daging ini termasuk makanan yang padat isi dan padat energi jadi ini harus selalu ada jadi baru yang kedua untuk meningkatkan energi padat energi ada tambahan dari kelompok beras dan kawan-kawan dan kelompok beras itu jadi sumber karbohidrat ditambahkan itu untuk meningkatkan energinya jadi karena beras itu padat energi tapi dia tidak padat isi seperti itu nah kemudian yang ketiga dengan dua tambahan itu sebenarnya belum cukup untuk kebutuhan energi karena apa? karena makanan pendamping asih itu bagaimana membuat supaya jumlahnya sedikit tetapi kalorinya tinggi sering disebut sebagai yang tinggi kalori atau densitas energinya tinggi karena apa? karena lambung bayi masih kecil kan? jadi lambungnya kecil bagaimana caranya supaya makanannya sedikit tetapi dia kalorinya tinggi oleh karena itu yang ketiga kita tambahkan dengan minyak mestinya seperti itu karena minyak adalah sumber energi karena dia satu gramnya bisa 9 kalori dia muncul seperti itu nah kemudian yang keempat ini baru kita bisa tambahkan misalnya dengan sumber sayur seperti itu karena apa? karena sumber sayur itu adalah untuk menambahkan vitamin menambahkan sedikit mineral kemudian menambahkan sedikit serat tidak perlu banyak-banyak seperti itu nah sekarang itu yang seharusnya ada pada MPAC caranya membuat seperti itu nah kadang-kadang ya kadang-kadang pada usia awal sekitar 6-7 bulan seperti itu jadi di satu pihak lambungnya masih kecil ya tapi di satu pihak kebutuhannya sangat tinggi contoh misalnya saya kasih contoh saja misalnya sat besi sat besi itu yang mula-mula di bawah 6 bulan itu dia butuhnya sedikit sekali hanya 0,2 mg ya kan nah begitu di atas 6 bulan ya mulai langsung melonjak menjadi 11 mg itu banyak kan berapa kali lipat dia naiknya nah kadang-kadang kalau kita membuat dicampur seperti itu tidak bisa mencukupi tadi ya kan tidak bisa mencukupi nah oleh karena itu saya kira tidak salah kalau di awal ini kita bisa menggunakan ya makanan fortifikasi jadi misalnya kita lebih lebih sebut sebagai makanan fortifikasi dibanding menyebut sebagai makanan pabrikan kan seperti itu ya jadi makanan tertentu yang diportifikasi dengan sat besi yang fortifikasi dengan mineral lainnya fortifikasi dengan vitamin fortifikasi dengan protein ya sehingga dia jumlahnya sedikit tetapi lengkap semua isinya jadi istilahnya makanan yang padat gisi dan padat energi jadi itu pada periode transisi seperti itu ya kan jadi oleh karena di awal sebenarnya masih bisa menggunakan makanan yang diportifikasi sebagai transisi kerugiannya hanya satu karena rasanya tidak bisa diubah itu-itu saja karena karena omogen dia gitu saja kan rasanya yang yang jadi masalah nah kemudian transisi kira-kira sebulan lah seperti itu sampai nanti kita membuatkan dengan yang seperti tadi bahan-bahan tadi seperti itu nah kemudian terakhir adalah pertumbuhannya yang dipantau nah kalau pertumbuhannya bagus berarti ya oke tidak masalah seperti itu ya bisa diterima ya seperti itu ya dokter ulasannya sangat lengkap ini dokter jadi moms yang ikut hari ini itu beruntung sekali dok segala rahasianya sudah di 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 beber tuntas oleh dokter lanang baik dokter ini justru ditanyakan dokter mana yang lebih bagus dokter kalau misalnya saya pilih daging 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 ayam atau daging babi dokter untuk proteinnya apakah ada perbedaannya dokter nah kalau misalnya sumber protein hewani yang terbaik itu telor ya makanya telor itu dikelompokkan menjadi satu kelompok tersendiri jadi tidak digabungkan dengan ikan daging daging dan seterusnya dia tersendiri dia oleh karena itu telor karena apa karena dia mengandung asam amino esensial protein yang protein kan macam-macam misalnya ya yang paling kecil yang disebut asam amino nah itu ada yang esensial yang ada yang tidak yang esensial karena harus ada dari makanan itu paling lengkap adalah telor paling banyak asam amino esensialnya adalah telor oleh karena itu kalau protein hewani yang terbaik adalah telor kemudian di bawahnya menyusul adalah ikan berbagai jenis ikan ya tidak perlulah beli-beli mahal-mahal ikan salmon ya pakai aja ikan yang ada di Indonesia gitu kan seperti itu ikan kembung misalnya pakai seperti itu nah kemudian di bawahnya itu ya di bawahnya ikan itu baru daging ya munggu silahkan mau daging apa saja ya mirip-mirip aja lah karena dia kelompoknya di bawah yang telor sama ikan tadi nah oleh karena itu kalau mau milih telor yang kedua ikan kelompok ikan yang ketiga kelompok daging seperti itu ya baik dokter baik dokter wah ternyata telor itu nomor satu ya dok ya telor ikan dan daging dagingnya bebas jadi prinsipnya yang pertama itu ada telor dan ikan ikan tidak harus salmon ya mams nanti bingung mencari dan apalagi harganya mungkin mahal ya lumayan terus anaknya tidak mau makan jadi mamsnya bingung sudah terbuang nanti baik dokter ini ada pertanyaan tentang naik teksturnya sepertinya dok jadi anaknya umur 12 bulan tetapi masih makan bubur halus apakah itu masih wajar ya dok apa apa ada solusi untuk bisa membantu dia untuk makan yang sesuai dengan usianya untuk teksturnya dokter masih bubur halus yang disaring bahkan di blender ya yang ini yang sering juga terjadi kalau boleh memilih karena sering sekali pasien-pasien yang konsultasi kalau boleh memilih kalau ada bayi yang datang ke praktek umurnya setahun yang satu masih dia mau bubur saja tetapi pertumbuhannya bagus ya kemudian ada lainnya ya kemudian ada bayi lain yang dipaksakan dia makan nasi masih seperti makanan keluarga tapi sudah gagal tumbuh pilih yang mana gitu kan ini banyak sekali kejar dan begitu ya jadi kalau saya pilih yang misalnya growthnya bagus masih pun dia masih bubur seperti itu ya itu masih bisa dilatih jadi dilatih kita kan topiknya sekarang kecerdasan karena kecerdasan tidak bisa diperbaiki nah kalau fisik masih bisa diperbaiki masih bisa dikejar seperti itu tapi kecerdasan tidak bisa diperbaiki nah oleh karena itu saya kembali lagi kalau kita bicara MPAC kalau yang teori yang dulu MPAC itu kan mulai dari 4 ke 6 dia bubur 6 ke 9 dia nasi tim 9 ke 12 itu makanan keluarga sehingga umur 1 tahun itu sudah makanan keluarga itu teorinya yang lama ya kan nah sekarang teori yang baru itu AC eksklusif sampai 6 bulan ya kan 6 sampai 9 itu bubur 9 sampai 12 itu nasi tim 12 sampai 24 itu makanan keluarga sehingga umur 2 tahun baru fix dia makanan keluarga oleh karena itu kalau umurnya 1 tahun itu baru mencoba makanan keluarga bukan bisa sudah makanan keluarga tidak baru mencoba tapi namanya mencoba jangan sekaligus digantikan yang sebelum-sebelumnya itu harus semua selalu bertahap misalnya 6 sampai 9 bubur halus dulu kemudian setelah 9 bulan bubur halusnya sudah eksis diperkenalkan nasi tim yang artinya yang lebih kasar gitu tapi bubur halus kan tetap jalan dulu nasi tim diperkenalkan sampai dia eksis sampai umur setahun baru nanti buburnya ini hilang sama sekali kan nah kemudian umur setahun yang eksis itu nasi tim nasi tim itu artinya berasnya masih apa sudah tidak selalu bubur tapi tidak seperti nasi kemudian lauknya sudah bisa yang disincang gitu kan seperti itu nah kemudian satu tahun ya nasi tim eksis baru diperkenalkan makanan keluarga jadi baru diperkenalkan itu mulai yang sama dengan keluarga yang lain sampai betul-betul eksis targetnya sampai dua tahun nah kalau sudah sampai dua tahun sudah family food makanan keluarga nasi timnya sudah hilang nah seperti itu jangan terlalu tergesa-gesa juga sampai melupakan pertumbuhannya nah kasusnya sering sekali seperti itu jadi sudah gagal tumbuh dia dipaksakan pakai makan nasi umurnya setahun gitu baik dokter jadi gitu ya ibu dayu ya jadi pokoknya tetap dipantau pertumbuhannya dok ya masih wajar kalau dia masih makan bubur halus tapi dengan syarat pertumbuhannya tetap bagus karena inti dari kecerdasan anak itu adalah anak dengan tumbuh yang sehat pasti cerdas oke dokter ini masih banyak nih dok ngantri pertanyaannya mungkin momsnya banyak sekali yang ingin tahu tentang kecerdasan nih dok jadi jadi sekarang ini banyak ditambahkan vitamin kemudian omega 3 minyak ikan madu itu benar ya dok itu untuk bisa menambah kecerdasan dokter bahkan ada kapsul yang mengandung DHA dan ARA dokter itu mohon petunjuknya dokter kira-kira bagaimana iya vitamin aja kan gak bisa bikin cerdas seperti itu ya jadi kalau kita bicara nutrisi gitu satu harus ada seluruhnya ya ada seluruhnya kan ada lima besar itu kan karbohidrat lemak protein mineral vitamin gitu kan kemudian yang berikutnya adalah proporsional proporsional antara semua jenis satwisi tadi gak bisa yang satu berlebihan gak bisa yang satu apa namanya bahkan menghambat yang lainnya seperti itu ya kan nah kalau saya lihat misalnya kasih vitamin kasih vitamin tanpa memperbaiki makanan utamanya makanan basicnya begitu saya tanya sekarang yang ngantar vitamin kemana-mana dalam tubuh siapa kan protein yang ngantar sekarang kalau dikasih vitamin proteinnya tidak optimal ya gak ada yang ngantar nanti vitaminnya kemana-mana akhirnya berhenti di usus kemudian akhirnya dibuang terus cuma yang ini seperti itu ini sering sekali kasusnya makanya saya sering tanya kalau ada yang konsultasi ibu dapat apa namanya suplemen apa kalau ibunya ngerti kalau saya tanya suplemen oh ya dok saya dapat sat besi saya dapat vitamin ini oh isinya gini-gini saya satu aja tanya ibu buang air besarnya seperti apa nanya ibu ya sering kehitaman dok sekarang kalau buang air sampai kehitaman berarti sat besinya gak diserap itu kan ya karena tidak diperbaiki basicnya gak diperbaiki proteinnya gak diperbaiki hanya dikasih vitamin-vitamin suplemen segala macam seperti ini nah oleh karena itu sebenarnya yang pertama yang paling aman adalah makanan yang diportifikasi apa makanan yang didiversifikasi maksudnya dianeka ragamkan kalau umurnya sudah di atas setahun seperti tadi ada sumber protein ada sumber karbohidrat ada sumber vitamin lemak apa lemak serat dan sebagainya paling aman seperti itu caranya nah kemudian yang kedua adalah makanan yang diportifikasi makanan yang diportifikasi misalnya makanan apa susu misalnya bubur yang diportifikasi nah seperti itu nah kemudian yang terakhir yang aman yang terakhir baru suplementasi nah sekarang kapan diberikan suplementasi sebenarnya pada kasus-kasus yang kritikal pada usia-usia tertentu yang memang membutuhkan sangat tinggi dan tidak bisa terpenuhi dari dua jenis makanan tadi diversifikasi dan fortifikasi kemudian baru dimasukkan suplementasi atau memang dia terbukti ada kekurangan salah satu dari usur dan usi oleh karena itu baru memerlukan suplementasi seperti itu ya jadi tidak semua memerlukan suplementasi nah sekarang bicara tentang tadi salah satu misalnya AA DHA itu kan AA dan DHA pada waktu pertama kali muncul kan laris manis itu ya kan nah sekarang kan tidak laku itu kan ya kan tidak laku karena memang tidak ada ini tidak terbukti bermanfaat seperti itu kenapa karena kalau misalnya tubuh sudah mendapatkan lemak yang optimal terutama lemak yang rantai panjang seperti itu maka AA DHA karena AA DHA itu kan rantai sangat panjang ya very long chain dia ini ya sumbernya itu pastinya kan terjamin nah kemudian terjaminnya pun harus ada rasionya antara AA dan DHA jadi tidak boleh yang satu dominan yang satu unda juga tidak boleh seperti itu nah oleh karena itu makanan yang paling aman seperti tadi nah oleh karena itu penggunaan sekarang kan tidak banyak itu AA DHA jadi kadang-kadang tidak laku seperti itu nah kemudian apalagi tadi hitam misal besi tadi ya sudah saya sampaikan nanti tolong ibu-ibu kalau misalnya mendapatkan suplemen tan besi kemudian perhatikan buang air besarnya kalau sudah warnanya kehitaman buang air besar sudah besarnya sudah tidak diserap sementara dihentikan saja seperti itu ya sampai dia buang air besarnya warnanya jadi normal yaitu warna kuning seperti itu oke saya kira itu ya terjawab ya apa tadi vitamin-vitamin yang ditanya lagi iya dokter pertanyaan tentang vitamin yang bagus untuk penambahan nafsu makan jadi seperti itu jadi kalau vitamin itu tidak ada hubungan dengan nafsu makan gitu ya jadi kalau saya senang sekali sama teorinya si golden michael golden teorinya dah lama tahun 95 tahun 95 dia membagi sargisi menjadi dua yang tipe satu dan tipe dua gitu kan seperti itu nah yang vitamin itu seluruh vitamin itu masuk tipe satu dia tipe satu nah tipe satu itu gejalanya kalau dia kekurangan tidak ada nafsu makan menurun tidak ada anoreksia di situ oleh karena itu kalau misalnya nafsu makan menurun itu tidak ada hubungan dikasih vitamin seperti itu ya kan nah kemudian yang ada hubungan dengan anoreksia atau nafsu makan menurun adalah yang tipe dua seperti itu nah yang tipe dua itu contohnya apa misalnya protein terutama asam amino esensial kemudian zinc kemudian magnesium selenium potasium sodium nah itu itu tipe dua seperti itu nah ini yang ada hubungan dengan gejalanya adalah anoreksia jadi nafsu makan menurun nah tetapi bagaimana memperbaiki memperbaiki boleh gak misalnya saya kasih hanya protein saja saya kasih hanya zinc saja ternyata ini tidak bisa kalau usus untuk tipe dua itu harus dikasih keseluruhan jadi satu paket itu harus dikasih seperti itu baru bisa memperbaiki nafsu makannya jadi oleh karena itu kalau ada nafsu makan menurun perbaikilah asupan energi asupan protein asupan potasium sodium zincnya diperbaiki satu kesatuan jadi kasihlah makanan-makanan yang sumber dari nutrisi tipe dua seperti itu kalau perlu yang dikortifikasi seperti itu dikasih sehingga nanti baru terkoreksi nafsu makan jadi bukan vitamin jawabannya sebenarnya ya karena gejalanya kalau kekurangan vitamin adalah bukan anoreksia seperti itu oke dokter jadi bukan minta vitamin penambahan nafsu makan ya dok ya perbaiki makanannya ya perbaiki makanannya sudah lengkap sekali dokter satu lagi nih dokter ibu rara jadi dia anaknya didiagnosis stunting dokter usianya sudah tiga tahun tapi sekarang apa bisa masih masih bisa tinggi masih bisa tinggi kalau sudah tiga tahun sudah irreversible ya jadi dia akan tercapai di posisi posisi mana di tiga tahun misalnya berada kalau di grafiknya sudah di bawah minus dua itu agak sulit diperbaiki kalau di atas dua tahun seperti itu ya jadi misalnya kalau misalnya ternyata misalnya contoh potensi genetik ya dari bapak dan ibu tinggi bapak dan ibunya misalnya ternyata dia di minus satu jadi warna kuning begitu ya nah sedangkan anak ini tiga tahun sudah di bawah minus dua minus dua kan sudah stunting dia seperti itu itu tidak akan bisa mencapai minus satu seperti itu biar bagaimana kita perbaiki nutrisinya sudah agak sulit ya syukur-syukur misalnya naik di atas minus dua masih oke lah masih bisa dia di atas minus dua tapi untuk mencapai ke minus satunya tidak akan bisa ya sedangkan potensi genetik harus dicapai maksimal atau paling lambat kita harus berusaha sampai dia di usia dua tahun itu harus sudah tercapai minimal sesuai dengan potensi genetiknya nah kalau bisa lebih itu lebih bagus lagi kalau lebih dari potensi genetik berarti dia memang betul-betul di atas pada dua tahun pertama itu sangat-sangat optimal seperti itu oke baik dokter dokter sudah tidak terasa sudah hampir satu jam dokter kita berbicara mungkin saya coba ambil kesimpulan ya dok jadi untuk rahasia nutrisi untuk anak cerdas nih moms jadi adalah mulai pemberian nutrisi yang terbaik di usia dua tahun pertama atau kita kita sebut seribu hari pertama kehidupan mulai dari kandungan kemudian sampai kira-kira usia dua tahun dan itu nutrisi terbaiknya adalah enam bulan pertama adalah ASI kemudian dilanjutkan dengan MPASI yang terbaik juga nah untuk ASI bagi ibu yang tidak bisa memberikan ASI mungkin akan dipilihkan susu dengan komposisi yang disesuaikan dengan kondisi si anak untuk MPASI sendiri itu adalah harus lengkap jadi mulai dari awal pun sudah lengkap yaitu dengan kandungan karbohidrat protein lemak serat dan kalau penambahan vitamin dan mineral itu mungkin disesuaikan lagi ya dok ya dengan kondisi si anak lagi apakah perlu atau tidak yang jelas untuk pemilihan susu di atas satu tahun atau dua belas bulan itu bisa terbaik adalah mungkin susu formula karena yang diformulasikan khusus untuk si anak karena kandungan yang diinginkan adalah komposisi dari susu tersebut oke dokter apakah ada yang ingin ditambahkan dokter dari kesimpulan tadi tips mungkin satu saja satu saja karena sering sekali dilupakan sering sekali dilupakan adalah monitor ketumbuhan itu saja saya kira ya karena apa karena kalau kita sudah memberikan nutrisi yang terbaik seperti itu nah sekarang kita kan ingin tahu itu indikatornya apa indikatornya apa nah satu-satunya cara adalah dengan monitor pertumbuhan kalau pertumbuhannya masih bagus ya sesuai dengan grafiknya kalau bisa arahnya menuju ke warna hijau yang berada di tengah-tengah itu kalau misalnya dia lahir di bawah kita angkat menjadi ke tengah-tengah kalau lahir terlalu besar kita turunin menuju ke tengah-tengahan nah seperti itu kalau sudah lahir di tengah misalnya lahir 3,2 begitu ya usahakan tetap berada di garis yang di tengah itu itu akan optimal sekali jadi sekali lagi jangan lupa monitor pertumbuhan ya baik dokter monitoring dan evaluasi ya dok ya tiap bulannya oke dokter terima kasih banyak atas segala waktunya dan juga ilmu informasi yang diberikan hari ini sangat bermanfaat sekali semoga dokter dan keluarga dalam keadaan sehat selalu sampai jumpa lagi dokter oke terima kasih selamat malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati